Setelah sebelumnya kita bahas tentang Ultraman King, kali ini Mimin bakal bahas tentang Ultraman Noah. Ultraman Noah adalah salah satu God of Ultra selain Ultraman King. Ultraman ini juga bukan berasal dari tanah cahaya. Dia terakhir dari ledakan Supernova. Ultraman Noah adalah Ultraman dari dimensi lain. Dia mengejarkan jahatnya yaitu Dark Zaggy di berbagai dimensi dan dunia asing yang tak terhitung jumlahnya, termasuk alam semesta Nebula M78. Ultraman Noah adalah Ultraman tertua yang dikenal di seluruh multiverse dengan lebih dari 350 ribu tahun. Itu artinya, Ultraman Noah lebih tua 50 tahun daripada Ultraman King, yang dimana sebelumnya kita sudah bahas bahwa usia dari Ultraman King adalah 300 ribu tahun. Ultraman Noah tiba di bumi pada tahun 2004. Setelah mengejar space beast, beast the one melintasi angkasa, Noah memasuki atmosfer bumi, dimana dia terdeteksi di wilayah udara Jepang sebagai objek yang tidak dikenal, yang terbang dengan kecepatan tinggi. Dalam bentuknya yang bulat dan bersinar, Noah secara tidak sengaja bertabrakan dengan jahat tempur F-15J Eagle, yang dikirim untuk mengidentifikasi UFO, membunuh pengemudinya Sunci Timaki. Namun, Noah bergabung dengan Maki, menyelamatkan hidupnya, dan dengan demikian, dunamis pertama lahir, selama perihal seri, dimana Maki ditangkap oleh badan anti-bioterorisme, kekuatan bera diri Jepang, dan digunakan sebagai umpan untuk memancing kode space beast pertama, yang diberi nama The One. Maki akan mengalami seri gengguan mental setiap kali dia merasakan The One, sebelum akhirnya berubah menjadi bentuk setinggi 10 meter dari Noah, yang kemudian diberi kode sebagai The Next. Setelah menghancurkan The One, Noah berpisah dengan Maki, tetapi memberi Maki kekuatan hidup baru untuk dirinya sendiri, sehingga dia bisa menghabiskan waktu bersama putranya. Setelah 4 tahun tertidur, The Next dengan cepat berevolusi menjadi Nexus, dan melanjutkan misinya untuk melawan space beast. Dia akan menjalin ikatan dengan berbagai dunamis, termasuk mantan juru kamera Junhimiya, proyek anak Prometheus Rensanju, dan akhirnya wakil kapten TLT, Nagi Sajo. Saat cahaya memilih Nagi, Mitsuhiko Heishibori mengungkapkan dirinya sebagai Anwonhan, pengkhianat yang dibayangi oleh Mephisto, yang melanjutkan menyerang rekannya. Sambil berjalan menuju Lete, meninggalkan penciptanya melemah. Setelah memprovokasi Nagi sebagai pembunuh orang tuanya, dia berubah menjadi Nexus, tapi dengan cepat ditangkap oleh Lete. Mamanen energi Nexus, dan Ishibori menyerapnya untuk memulihkan wujud aslinya sebagai Dark Zagi. Dia mengamuk di Jepang dan memberi sinyal serangan bintang serentak di seluruh dunia. Komon, melompat ke kegelapan dan menyelamatkan Nagi dan Nexus, dalam proses yang mewarisi ecahaya Ultra. Sesampainya di kota, Komon menggunakan kekuatan barunya untuk melawan Jagi, dengan penonton mendapatkan kembali kenangan mereka, tentang Ultraman setelah 5 tahun menyemangati raksasa itu. Kenangannya dari pendahulunya memungkinkan dia untuk menggunakan semua wujud Nexus segera mungkin, dan akhirnya membantu mendapatkan kembali wujud yang hilang, yaitu Noah. Akhirnya, mereka dapat mengalahkan Dark Zagi, dan membebaskan bumi dari penguasa kegelapan. Dan itulah kisah singkat tentang Ultraman Noah. Bagaimana menurut kalian? Terus dikongkong komentar di bawah. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Bye, see you next video.